Weswayae, weswayae melu politik, weswayae ojongadohi politik, weswayae terlibat langsung. Kalau orang Jawa bilang begitu, weswayae, it's time. Dengan segala kerendahan hati, dengan memohon doa dari semua, Bismillah, kami terima. Dan kini kita sambut calon Presiden Republik Indonesia 2024, Bapak Anies Baswedan. Yang saya hormati, yang kita semua banggakan, Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Haji Surya Paloh. Yang saya hormati, yang kita banggakan, yang baru saja tadi memberikan paparan yang luar biasa, Ketua Bapilu, Kakak Prananda Surya Paloh. Seluruh jajaran keluarga besar DPP Partai Nasdem, seluruh anggota legislatif Partai Nasdem, dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini menjadi malam yang unik. Karena pesan yang dibawa oleh Partai Nasdem dari awal adalah restorasi. Dan ketika kita bicara restorasi, maka kita akan ingat ketika Republik ini awal didirikan. Lokasinya tidak jauh dari tempat ini. Tidak lebih dari 1,2 km dari tempat kita berkumpul, disitulah gedung Pancasila. Disitulah dibahas, dirancang tentang cita-cita Republik ini. Yang kemudian muncul menjadi dokumen yang bernama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Para Founding Fathers berdebat, para Founding Fathers berdiskusi, ada perbedaan pandangan, tapi mereka semua dipersatukan oleh rasa cintanya kepada bangsa dan negara yang akan didirikan. Kecintaan itu melampaui perbedaan. Karena itu mereka bersatu. Dan mereka-mereka yang berkumpul di sana, begitu dilihat latar belakangnya, luar biasa variasinya. Ada yang insinyur, ada yang dokter randus, ada yang dokter, bervariasi. Mereka orang-orang terdidik di zamannya. Mereka orang-orang yang memilih untuk meninggalkan kenyamanannya. Kenyamanannya. Tapi mereka memilih untuk berjuang. Demi masa depan bangsanya yang lebih baik. Bagi seorang insinyur Soekarno, bekerja di perusahaan Belanda akan membuat dia super makmur di masa itu. Bagi Muhammad Hatta, bekerja di perusahaan Belanda dia akan super makmur. Tapi mereka memilih jalan yang berbeda. Mereka memilih jalan perjuangan. Dan ketika mereka memilih jalan perjuangan, apa yang terjadi? Nama mereka kita kenang hingga sekarang. Ketika saya masih kecil, saya membaca biografi. Nama-nama yang dibaca itu ada Soekarno, ada Hatta, ada Sahrir, ada Natsir, ada Saifuddin Zuhri, ada Waid Hasim. Mereka bervariasi latar belakangnya. Tapi sesungguhnya kalau kita tanya, apa profesi mereka? Sesungguhnya mereka adalah politisi. Mereka adalah politisi. Tetapi kita karena pancaran idealisme, pancaran gagasan, pancaran perbuatannya, maka kita melihat mereka dengan rasa hormat. Mereka-mereka yang berkaya di berbagai bidang, mereka memilih untuk bekerja di wilayah politik. Mereka masuk di dalam wilayah pengambilan keputusan. Dan itulah sebabnya, mengapa hari ini kita perlu memanggil orang-orang konsisten, orang-orang dengan kompetensi, orang-orang dengan integritas, untuk masuk ke dalam wilayah politik. Bukan justru malah menjauhi wilayah politik. Saya pernah punya pengalaman di kampus, tanya dengan mahasiswa yang sudah mau lulus, saya tanya, nanti kalau sudah selesai mau kemana? Terus dia jawab begini, saya mau bisnis pak. Mau bisnis ya? Terus saya tanya balik, Pak tidak berminat masuk politik? Wah enggak pak, ekspresinya cepat sekali. Enggak pak. Kenapa? Politik itu kotor pak. Jadi saya jawab balik, kalau bisnis itu bersih ya? Bersih dan kotor bukan soal sektor. Bersih dan kotor adalah soal cara bagaimana kita menjalankan apa yang dibebankan kepada kita. Di sektor manapun bisa bersih, di sektor manapun bisa kotor, itulah pilihan. Karena itu, kita sekarang harus mengubah mindset. Jika kita ingin republik lebih baik, jika ingin keputusan lebih baik, maka orang-orang baik harus mau masuk ke dalam politik. Bila orang baik masuk politik dipermasalahkan, dan orang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan, maka kiri bangsa ini sedang menghadapi masalah. Lebih semakalah. Kalau ada orang tak bermasalah masuk politik, harus didukung. Bukan justru dipermasalahkan. Kita seringkali aneh. Kalau ada orang berkarya macam-macam masuk politik, buat apa Anda masuk politik? Karena sudah ada karyanya. Justru saat ini, kita sedang membutuhkan lebih banyak lagi. Orang-orang dengan rekam jejak karya, dengan idealisme, dengan track record, untuk masuk ke dalam wilayah pengambilan keputusan, sehingga keputusan-keputusan republik ini, adalah keputusan-keputusan yang berkualitas. Jadi, ketika kemudian, kita menyaksikan, Partai Nasdem bukan hanya malam ini mengundang. Tadi kakak peran Anda sudah menceritakan, bagaimana track record Partai Nasdem, mengundang pribadi-pribadi, untuk ikut berkontribusi dalam panggilan keputusan, baik di level kabupaten, kota, provinsi, nasional bahkan. Bukan kali ini, bukan malam ini. Tapi itu sudah dilakukan bertahun-tahun oleh Partai Nasdem. Saya menyaksikan, dan saya salah satu yang merasakan. Jadi ketika saya mendapatkan undangan, di bulan Juni kemarin, untuk menjadi salah satu calon yang dipertimbangkan, saya sampaikan, ini adalah sebuah kehormatan, dan Nasdem memberikan contoh kepada semua, bahwa Nasdem memikirkan kader bangsa. Itulah yang dipikirkan, dan itulah yang kami sampaikan apresiasi. Nah, itu sebabnya ketika kita menyaksikan Partai Nasdem mengundang, sudah saatnya, terlibat langsung. Kalau orang Jawa bilang begitu, it's time. Dan ini artinya, bahwa panggilan untuk terlibat dalam politik, itu adalah panggilan untuk menjalankan tugas-tugas yang mulia. Tugas-tugas di jalur yang penuh dengan tantangan. Dalam politik penuh dengan tantangan. Seperti juga di sektor manapun juga. Tetapi justru saatnya kita mengembalikan, mengembalikan marwah, bahwa berada di dalam wilayah pengambilan keputusan, adalah jalan yang bisa dijalan dengan terhormat. Bila itu dijaga dengan terhormat, panggilan ikut di dalam sebuah proses politik, adalah panggilan untuk ikut mengurus negara. Dan bila itu dijalani dengan cara yang terhormat, maka kita akan mendapatkan kehormatan. Dan pada saat itu tuntas dikerjakan, maka keluar dengan dihormati. Itulah proses politik. Itulah sebabnya kenapa orang tua-orang tua kita, dulu menyebut nama-nama itu semua. Mereka tidak sadar yang nama-nama yang disebutkan adalah para politisi. Tetapi mereka sebut ini sebagai pemimpin bangsa, ini tokoh bangsa, ini contoh-contoh yang kalian nanti kalau tumbuh besar, jadilah seperti mereka. Partai Nasdem memberikan wahana itu. Partai Nasdem memberikan kesempatan itu. Ini yang saya sangat apresiasi. Bukan hanya malam ini, track recordnya. Jadi saya melihat bahwa apa yang dikerjakan ini harus disambut. Harus disambut oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin ikut ambil tanggung jawab, yang punya rekam jejak, yang punya karya, yang punya gagasan, jangan tinggal diam. Jangan tinggal diam. Pilihlah untuk terlibat. Dan dengan adanya kesempatan ini, yang tadi disampaikan, saya menyaksikan banyak teman-teman aktivis, saya aktif tahun 90-an. Teman-teman aktivis, tahun 90-an berada di dalam partai ini, dan kalau ditanya, semua mendapatkan beasiswa untuk ikuti partai Nasdem ini. Semua bekerja dengan dukungan dari partai Nasdem. Karena kalau ditanya bekal, orang-orang punya idealisme itu, seperti disampaikan Kakak Prananda, bekalnya adalah gagasan, yang tadi disampaikan. Saya sampai tulis tadi, bahwa bukan mahar yang kami minta, tapi bawalah gagasan, bawalah ide. Itu pesan yang dibawakan oleh Kakak Prananda tadi. Tanpa syarat, tanpa mahar. Kalau ini kesempatannya, why not take it? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax